Sebelumnya, bakal calon wali Kota Medan dari Partai Nasdem, Riko Waas, kembali melakukan roadshow politiknya dengan mengunjungi tokoh dan organisasi yang ada di Kota Medan. Kali ini, Riko bersilaturahmi ke pengurus daerah Muhammadiyah di Jalan Mandala Bypass Kota Medan. Ketua pengurus daerah Muhammadiyah Kota Medan, Maulana Siregar, mengatakan, pertemuan berlangsung dengan akrab dan kekeluargaan. Kedua belah pihak terlihat saling memberikan masukan dan ide untuk membuat Kota Medan menjadi lebih baik ke depannya. Muhammadiyah memiliki pandangan bahwa wali kota ke depan harus visioner dan memiliki sikap keadilan, terutama kepada semua ormas. Maulana juga menyampaikan pandangan bahwa ada baiknya pemimpin ke depan berasal dari generasi muda karena kaum muda lebih enerjik dan memiliki pemikiran inovatif dan berkembang. Sementara itu, bakal calon wali Kota Medan dari Partai Nasdem, Riko Waas, mengatakan bahwa semua masukan dari PDM Kota Medan akan menjadi buah pikirannya ke depan dan harus bisa direalisasikan karena yang disampaikan untuk kemaslahatan umat dan masyarakat secara luas. Pemimpin ke depan harus enerjik, muda enerjik, artinya memang kalau biasanya muda enerjik itu istilahnya pemikirannya inovatif, berkembang. Jadi oleh karena itu, kita melihat dari visi misi yang disampaikannya tadi sudah punya gagasan-gagasan ya, terutama masalah ekonomi, kemudian juga bagaimana menyikapi problem di masyarakat ya, terutama berkaitan dengan masalah keadilan ya. Ya tentu banyak masukan tadi dan Alhamdulillah pertemuannya cukup padat pembicaraan kami. Dan masukan-masukan tersebut itu bisa menjadi buah-buah pikiran kami. Dan itu menjadi mungkin menambah program-program kami juga, karena ada mungkin yang masih kita masukkan. Ini bisa kita masukkan jadi program-programnya, karena masukan-masukan dari Muhammadiyah tadi cukup tajam. Dan harapan ketajaman masukan ini, ini harus, karena ini untuk kebutuhan kemaslahatan umat dan juga untuk masyarakat. Jadi ketajaman ini kita butuhkan.